Aku pengen bikin, tapi ini sebenernya agak lebay ini, tapi kadang-kadang aku suka. Jadi aku tuh apa ya pengen bikin, apa ya? Bukan, kayak asrama gede gitu, tapi disitu buat ngedidik anak-anak yang broken home. Aku tuh sebenernya ga lapar, cuman aku mau beli gitu. Aku kepikirin mobil gitu, mau beli gak bilang, mas, mas gitu kan. Dia tuh kayak malah ketakutan. Oke, kita dari ketawa-ketawa. Sekarang aku ingin menatang kamu di Kota Anjur. Apa tuh? Kode, tanya, jujur. Minumnya awus ga lu? Gue awus sih sama lu, Kak. Ah, makanan ga ada nih makanan. Ga ada cemilan ya? Ya, semoga nanti di episode- episode berikutnya ya, di konten dewasa udah ada makanan dan minuman. Jangan hanya minuman aja. Jangan nanti keseluk, keseluk, keseluk. Iya bener, kan biar makin santai. Oke, oke. Jadi ini adalah pertanyaan untuk aku dari kakak. Oh gitu? Aku juga nanya balik. Jadi kita, apa ini namanya? Sweet. Siapa yang lu nanya di gantiannya? Sweet-nya kertas gunting batuk. Boleh. Yang menang ya, yang menang nanya duluan. Oke, salah aja. Kertas gunting batuk. Ya aku kalah lagi. Aku jago banget ternyata. Oke, oke. Sip. Lalalalalala. Ngapa tuh? Gila, ini kameramennya cuman satu ya? Iya biasa. Widi luar biasa loh. Widi-nya harus triple. Karena gajinya kali empat kan? Oke. Ini gak boleh mikir ya kak jawabnya. Serius? Serius. Aduh oke. Pernama juga kode tanya juga. Enggak apa, emang aku gak ada pikiran gak? Emang gak punya kotak ya kak? Astaga. Oke, oke. Kak, kalau jalan sama pasangan, pilih di bonceng naik motor atau naik mobil? Naik mobil. Nah, maksudnya gak naik motor kan bisa nungging. Enggak. Nah, kalau naik motor tuh kepanasan, kehujanan gitu. Kalau di mobil kan lebih private. Oh iya, lebih kayak bisa ngapa-ngapain kan abis itu. Kalau naik motor, lu mau ngapain di atas motor? Iya, nanti ada yang videoin. Digebrek warga. Boleh gantian loh kak. Iya, gantian ya. Ini pertanyaan buat gue susah mulu dari tadi. Mahal ini. Aku gak suka sama pasangan yang... Apa namanya? Perhitungan dan pelit. Bener. Setuju. Aduh, masak gitu. Aduh, semangat. Semangat. Lu yang bener gak kak? Kalau ngeliat cowok udah perhitungan pelit lagi. Apalagi mau dibayarin. Capek, yuk bisa ya. Terlalu mudah pertanyaan ya. Oke. Kakak. Ini harusnya musik-musiknya agak sedih nih. Oke. Apa? Jawabnya harus anggis ya. Belap! Kak, seberapa dekatkah dirimu dengan orang tua? Seberapa dekat dari 10 sampai 100? Ya boleh. Satu persen. Aku 100 persennya dekat sama nenek. Benar dulu. Kan 10 sampai 100. Gak apa satu? Satu banget sih. Yang paling minimal 10. Aduh, ibu. Berarti gak dekat banget deh. Halo, halo. Saking gak dekatnya soalnya, ibu. Emang kok bisa? Kenapa gak dekat sama orang tua? Soalnya aku dari umur 5 tahun udah tinggal sama nenek. Oh, tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek terus? Karena orang tua kerja atau apa gitu? Menikah lagi. Oh, dua-duanya? Ya, menikah lagi si mama sama berondong. Jadi itulah. Apa? Gak tau lah udah kemana lah. Udah lah gak usah bawa-bawa orang tua lah. Yaudah gak boleh. Itu privasi. Gak apa. Yang penting tau aja. Ini dekatnya sama kakek nenek. Sama nenek? Oh iya. Boleh aku. Oh iya. Aku ya. Aduh pertanyaannya susah banget. Belum. Siapa orang yang jadi panutan hidupmu? Kakek juga sama. Kakek juga ya? Kakek. Kenapa? Nggak dulu tuh almarhum kakek tuh aku juga sama lah. Deketnya? Dari keluarga yang broken hole gitu. Broken hole. Oh. Tapi bukan berarti harus jadi broken person ya gak sih? Kalo aku broken banget. Super broken ya? Aduh. Kalo aku dulu itu. Karena dulu sempat dijaga sama kakek. Kakek yang sayang. Akhirnya deket sama kakek gitu ya. Cuman maksudnya orang tuh tetep ada. Tetep ada? Maaf. Mama juga menikah. Papa juga menikah lagi. Cuman aku mendapatkan kasih sayang yang lebih. Itu dari kakek. Elmarhum kakek. Dari mama tapi. Gitu. Senang sih dia. Iya bener. Sama kita. Oke baik. Lanjut ya. Oke. Hah? Kak lu jangan marahin gue ya. Gue cuma nanya. Kak coba. Apa sih? Belum. Nggak iya ya. Ngegas ya. Coba dong kak. Suara kamu kalo lagi keenakan gimana? Tante dari tadi udah kan? Ih kurang lama lah. Kurang ya? Oh lagi keenakan ya? Eh jangan lupa loh subscribe, like, komen. Astaga. Kasian banget. Nggak karena kan pas ini ya. Exposure harus besar ini loh pas. Insidenya must be very, very, very high. Lagi keenakan ya? Iya. Maksudnya kayak aku misalkan abis makannya campur enak banget gitu. Iya. Si S campur apa sih ini sebenernya? Campur kehidupan kayaknya. Eh jangan berisi di belakang. Udah tau orang lagi interview pada. Ngapain belakang? Ini kalo ada tetangga yang jauh kita ngapain sih sebenernya. Abis ah keplok. Ah keplok lu ngapain? Ah keplok ah keplok aja di belakang. Aku gantian ya? Gantian ya? Harus sama dong ini. Pertanyaannya jangan gue doang. Hmm. Karena harusnya nggak ada sex appeal. Bener. Aku muncet. Hahaha. Kan saking enak. Boleh. Aku jadi keingetan es campur gitu. Ini kan anggapain es campur. Kayaknya bisa ah dua kali nih. Like, comment, subscribe. Cukup ah. Apa yang di belakangnya? Aduh. Oke. Oke. Aduh. Yang di belakang seneng banget. Aduh. Oke. Ini gue harus dua kali lipat lagi gue. Satu hal yang bisa bikin kamu menangis. Ih ini kontennya dewasa kenapa jangan nangis? Nangis sih? Iya. Siapa nih yang bikin pertanyaannya? Yogi, Yogi. Kita udah naik, naik, turun lagi, naik, naik, turun lagi gitu loh. Kata mau naik, 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 naik terus gitu. Gak perlu jawab ya. Abis yang buat aku nangis. Kalau tiba-tiba. Gak punya duit? Ya gitu. Tiba-tiba keinget almarhum. Papa. Bokap. Bokap. Kakek. Kalau kakek dulu. Kalau papa kan meninggal baru dua tahun nih. Jadi masih. Kalian berduka cita ya? Makasih ya kak. Aku juga kalau begitu tuh gak sedih gitu loh. Tapi ya. Lo ketawa malah. Kan gue sedih. Aaaaah. Mokanya harus begitu banget. Mokanya harus dikontrol ya. Eh jangan di zoom loh. Nanti gue lagi malu banget. Udah lah. Udah jangan ya. Jadi kalau disini kita jadinya bawahnya almarhum. Tentara kontennya dewasa. Bener. Nah ini pertanyaannya dewasa nih. Dikit doang sih. Kak. Mendingan mana? Banyak uang tapi gak punya waktu. Atau gak ada uang tapi punya banyak waktu. Punya banyak waktu lah. Gila kalau banyak uang gak punya waktu. Gimana? Iya. Beneran juga tuh. Coy. Jadi jangan selalu yang dipikir adalah uang-uang walaupun kita butuh. Iya. Butuh banget. Tapi waktu lebih penting kan? Iya betul. Apa nih? Oke. Masih banyak uangnya ya? Aduh. Oke. Pahal ini. Tampar ya. Apa yang? Tuh kan orang tua lagi. Coba beneran yang lain. Kenapa sih ada uangnya gue? Coba yang lain-lain. Oke. Sudah punya berapa banyak mantan? Ini bukan itu kamu tanyaan ya. Lo ganti kan? Ih. Bener. Sudah punya berapa banyak mantan? Dari SMP. Iya pokoknya selama kamu hidup lah. Selama aku hidup. Sampai sekarang. Satu. Dua. Emang ingat semuanya? Enggak. Enggak sih. Karena mungkin gak terlalu banyak. Tapi. Karena kan ya kita cuma bisa ingat muka. Walaupun kita belum bisa ngerasain. Satu. Dua. Kayaknya adalah sekitar delapan. Ih banyakan kamu ya daripada aku. Iya kan itu main-main semua. Ya aku juga main-main juga. Wah. Tapi pake main gak? Ya maksudnya main bareng nonton. Iya maksudnya itu tuh dari SMP loh tapi ya. Sampai detik ini. Lapan tuh? Kurang lebih ya. Masih inget gak rasanya? Iya. Rasa apa? Sakitnya. Gak maksudnya sakitnya dihianati eh. Please ayo dong. Kalau Kasifa berapa mantan emang ya? Kalau aku lebih banyak kamu berapa? Aku gak banyak sih. Aku tuh paling jarang banget pacaran sebenernya. Tapi banyak gebetan. Ya itu jangan dihitung lah. Kalau aku kan mantan emang nanti pacaran gak? Berapa? Yang pacaran? Ini yang aku inget ya. Tuh. Dua. Tiga. Tiga. Menerawang loh dia. Tapi aku ingetin dulu. Enam kayaknya deh. Oh enam. Tapi lama-lama gak pacaran ya? Yang paling lama itu enam bulan. Wah lu gila lu kak. Nih ya. Biar kata nih. Aku. Biar kata aku lapan orang gitu ya. Tapi paling lama itu bisa sampai ada yang tiga tahun. Iya. Luar biasa loh. Luar biasa. Bener. Makanya aku tuh sangat respect banget sama orang-orang yang bisa berhubungan lama gitu. Kita makanya dari SMP. Bentar banget freelance. Pacarannya freelance. Bagaimana sih? Gak ngerti deh. Karena mungkin aku tuh termasuk perempuan yang kurang romantis. Dan cuek. Jadi waktu itu pernah. Aku pernah pacaran sama orang yang. Ngelepon mulu. Terus berita dikabarin mulu. Sementara aku orangnya. Ya udahlah. Aku kan udah bilang. Misalkan aku mau kerja ya. Misalkan aku lagi syuting. Ya udah. Misalkan aku. Udah bilang gitu. Pagi. Aku baru selesai syuting. Misalkan malam. Aku baru bilang. Oke. Udah ini. Dia maunya yang aku pas syuting tuh masih basah-basi lagi. Gimana. 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 Aku gak kayak gitu. Apalagi aku lihat pasangan-pasangan yang. Setiap waktu tuh video call gitu. Sampai. Kayak. Kayaknya kamu ngeliat aku deh itu. Hahaha. Gue yang itu. Ya gitu ya. Gimana sih ngomongin apa sih. Setiap waktu video call gitu. Gak setiap waktu juga sih. Tapi kayak. Mau pergi ya ngabarin. Pulang ngabarin. Terus ya sempetin waktu. Itu tuh komunikasi. Supaya menjaga hubungannya. Bosen gak sih. Enggak sih ya. Gue aja tolong bosenan. Gak juga sih. Maksudnya. Kayak gak penting aja gitu. Kayak jaman-jaman masih SMA gitu. Oh iya. Kalau SMP-SMA sih masih begitu. Cuman pas kuliah malah yang begitu. Agak. Kamu dimana apa gitu. Karena kan udah mulai-mulai serius kan. Berarti lebih yang ke posesif gitu ya. Iya. Dua-duanya posesif. Pernah pacar dengan bule gak? Hmm. Enggak. Deket. Pernah ada. Kenal bule. Tapi aku. Kurang suka sama bule. Orang nyangkanya aku kan kayaknya. Terlalu besar. Terlalu besar apa ya? Kan bule badannya gede. Eh. Eh. Kan bule badannya besar. Sebenernya aku lagi pengen mencoba buat. Lebih. Suka sama bule ya. Karena. Kayaknya kalau bule tuh lebih. Gak ribet ya. Maksudnya kalau misalkan. Lebih toleransinya tuh kayaknya lebih gini kan. Tapi katanya nih katanya. Bule tuh kalau dicinta cinta banget. Iya. Ketika dia emang udah gak ada rasa. Ya udah. Ya. We're just friends gitu. Iya aku gak tau. Karena. Padahal aku kulit-kulitnya udah bule. Maksudnya kesukaan bule katanya ya. Bule kebel ya. Bule kebel ya. Maksudnya bule suka gitu kan. Huggable. Huggable. Bule kebel. Bule kebel. Iya. Iya harusnya gitu. Tapi enggak sih. Enggak ya. Belum ketemu. Tapi mau cobalah. Karena ada bule di sini. Enggak. Jangan lupa ya. Nomor telefonnya di bawah. DM aja DM. Tapi enggak lupa. Oke lanjut boleh ya. Oke. Pilih cowok ganteng tapi males gak ada duit. Atau cowok jelek tapi rajin dan banyak duit. Ganteng tapi males gak ada duit. Yang penting gak perhitungan kalau gue mah. Gue juga yang penting gak perhitungan. Tapi yang jelek-jelek banget juga aku gak bisa sih. Gak bisa ya. Iya. Mau kayak apa tapi. Kalau misalkan terlalu gimana, gimana gitu ya. Ya kan kita ngeliat muka ya. Aku masih ke fisik sedikit sih. Oh iya. Gak yang harta banget juga sih. Contoh deh ada gak siapa artis? Standar deh standar. Apa? Yang mukanya minimal menurut kamu. Minimal kayak dia gitu. Ntar dia GR lagi. Ya bener juga sih. Jangan-jangan. Jangan nyebut nama ya gak boleh. Nanti kamu kenal lagi klarifikasi lagi. Capek dia belum klarifikasi mulu. Masih datang pengen buat aku. Oke 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 oke. Apalagi. Uang paling besar yang pernah ada di ATM-mu. Uang paling besar. Aduh sorry ya. Sampai sekarang masih kecil. Tabungan paling banyak gitu di ATM kali ya. Tabungan paling banyak di ATM. Kita tuh gak bisa ngeliat semua dari uang. Dari tadi katanya gak boleh perhitungan. Gimana sih? Kalau kasih paham berapa paling gede? Pernah sampai berapa? Gak enak ya. Jadi disangkanya sombong. Lagi ntar saudara-saudara aku pada nelfon lagi. Enggak saudara. Aku juga habisin nasi bilang kakak. Bagilah buat ong jajan. Buat bengson. Gitu kan. Ada M-M-an gak? Ada M gak? M-M-M. Pernah sampai M gak? Hampir. Tapi belum M. Tapi karena Covid jadi turun-turun lagi. Udah deh. Jadi standard lagi. Oke berarti udah ngerti ya. Berapa. Gantian gak sih? Oh iya iya. Emang aku ya? Oh iya. Tapi barusan dijawabnya sama aku kamu. Kamu belum dijawab. Eh sama gak M-PM juga. Iya kan? Karena kan yang namanya kebutuhan juga akan menjadikan duit menurun lagi. Iya. Apalagi kita banyak cicilan ya kan? Benar. Kan kita bukan nesaltan. Oke. Nesaltan. 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 Kak pilih mana? Di PHP cowok atau nge-PHP cowok? Di PHP cowok deh karena udah pernah nge-PHPin. Di PHPin? Di PHPin. Oh di PHPin. Jangan lah kasihan lah. Iya benar. Karena sakit terus nih. Sakit terus. Sakit terus. Eh udah 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 lanjut lagi lanjut lagi. Aduh pertanyaan terakhir dari gue. Ini judulnya podcast A. Apa sih? Harga barang termahal yang pernah kamu miliki? Harga barang? Tas lah. Harga? Harga. Eh pokoknya beberapa puluh juta. Oke. Gak enak kayak gitu yang ngomongin namanya. Gak enak. Berapa? Kakak pernah gak? Barang itu apa aja sih? Iya barang. Bisa tas. Bisa sepatu. Pokoknya aku beberapa puluh juta. Berapanya gak usah dikasih tau. Iya. Segituan juga. Segituan juga kan. Karena kan kalau harga-harga cewek. Kalau emas juga pasti segitu-segitu. Aku udah gitu. Aku gak bisa pakai emas-emasan atau belian-belian gitu. Kenapa gak tau? Ilang. Astagfirullah. Beruntung banget ya. Kayaknya nih. Bisa-bisanya dia kali begitu ya. Semua perhiasan yang pernah aku beli semuanya hilang. Aduh Kak. Bisa hilang ya. Satu terakhir nih Kak. Oke. Kalau kamu sekarang menjadi orang terkaya di dunia. Apa yang akan kamu lakukan? Terkaya sedunia aku pengen bikin. Tapi ini sebenernya agak lebay ini. Tapi kadang-kadang aku tuh suka. Jadi aku tuh apa ya. Pengen bikin. Apa ya. Bukan. Kayak asrama. Gede gitu. Tapi disitu buat. Ngedidik anak-anak yang broken home. Kok kita sama? Serius? Sumpah. Sumpah. Sumpah Kak gak bohong. Itu. Iya gak sih suka ngelamun gitu gak sih? Iya. Cuman kalau aku mungkin bukan asrama ya. Lebih ke rumah. Jadi rumah singga atau rumah apapun itu. Tapi untuk anak-anaknya. Iya buat ngedidik anak-anak broken home ya. Karena aku tuh kayak kasihan banget. Hampir setiap hari tuh ada. Yang ngediam aku. Misalnya kak. Ada lowongan kerja gak kak? Aku butuh kerja gini. Tapi kadang-kadang gak semua keliatan aku baca. Cuman aku baca. Terus kadang-kadang aku kepoin kayak gimana. Masih muda gitu. Anak-anak kecil yang umurnya mungkin. Belasan ya. Iya gitu. Jadi kayak kasihan gitu. Setidaknya aku tuh bisa ngebekelin mereka. Begini loh. Kalau di kota. Begini loh. Misalkan tata krama. Kalau misalkan. Setidaknya. Kerja jadi waiters. Atau pelayan tuh begini loh. Jadi. Misalkan kan mereka yang. Punya skill. Iya. Aku tuh kayak pernah. Aduh. Karena kita anak-anak broken home. Jadi kerasa gitu ya. Jadi aku lagi jalan kemana gitu. Ada tukang cuangki gitu. Kayak. Masih umurnya 20an gitu kan. Tapi cowok gitu. Pas. Aku tuh sebenarnya gak lapar. Cuman aku mau beli gitu. Aku. Kepinggirin mobil gitu. Mau beli gak bilang. Mas. Mas gitu kan. Dia tuh kayak malah ketakutan gitu. Sementara kulitnya tuh sampai hitam kering gitu. Karena mungkin. Dia di jalan banyak yang ngerjain kali ya. Jadi gak bilang. Kasian banget ya. Jadi. Meskipun kadang-kadang. Aku suka mikir. Aku hidup. Aku bilang. Banyak orang yang kasian. Sampai misalkan. Kalau misalkan aku flashback ke dulu. Aku cari duit sampai kayak gitu. Tapi ternyata aku masih. Ini ribuan orang yang lebih beruntung daripada mereka gitu. Jadi. Aku tuh. Atau jangan aku banyak duit banget lah. Aku. Punya modal apa gitu. Aku tuh pengen punya lowongan pekerjaan buat mereka gitu. Kasian soalnya. Tapi berarti kita bisa ngeliat gitu ya. Kalau misalkan. Ada. Dari segi psikologis gitu ya. Yang saya pernah baca juga gitu ya. Bahwa. Misalnya dari tadi Kak Siva orangnya ketawa-ketawa. Orangnya ceria. Tapi percayalah. Ketika orang-orang yang. Lebih banget banyak ketawa. Lebih ceria itu. Mereka tuh menyimpan. Kesedihan yang lebih dalam. Daripada orang lain. Oh kakak. Oh sayang. Ya Allah. Ini kontennya diwasa. Aku tuh. Maksudnya kalau liat anak-anak. Masih muda gitu. Terus mereka kurang beruntung. Aku tuh. Kayak. Gak sampai hati gitu loh. Iya. Oke. Itu dia luar biasa. Terus tangan lu dong. Makasih itu dong. Jadi intinya. Sebenernya. Mungkin apa yang. Apa yang orang liat. Itu gak selalunya benar. Ya gak sih Kak. Jadi. Jangan selalu menjudge. Jangan juga percaya. Mungkin berita-berita tentang Kasifa yang. Mengatakan A, B, atau C. Tanpa mendengar langsung dari orangnya. Dan ternyata hatinya luar biasa loh. Baik banget berlian diamond loh. Shine bright lah ke diamond. Ya mudah-mudahan mimpi kita setidaknya ada. Amin. Meskipun mimpi kitanya se. Sebesar itu. Sebesar itu. Sedikitnya terlaksana lah ya. Amin. Semoga ya Kak ya. Siapa tau kita bisa bercollab nanti ya Kak ya. Ya kan kita sama. Kita partner bisnis. Kita partner bisnis ya Kak. Terakhir dong Kak ada gak hal yang mau Kak Siva sampaikan gitu ya. Mungkin ke anak-anak yang broken home. Atau mungkin yang nonton hari ini. Ya buat kalian-kalian ya. Pada semangat semuanya. Terus maksudnya jangan takut buat apa ya. Dulu kan aku mau ke kota itu. Oh takut nanti ini enggak. Kota itu enggak seserem gitu. Masih banyak banget orang baiknya. Tapi kamu harus punya apa ya. Pendirian kayak aku tuh dulu. Pokoknya aku mau ke Jakarta. Tapi aku janji aku gak bakalan nipu orang. Aku gak bakalan jahat sama orang. Apalagi manfaatin orang. Mencuri gitu. Aku gak bakalan gitu. Jadi ada aja jalannya. Selama kita jujur. Kita gak jahatin orang tuh. Pasti ada jalannya gitu. Pokoknya kita harus jadi orang yang baik ya Kak. Iya jangan jahat aja sama orang. Jangan sampai mencuri gitu. Nanti pasti ketemu aja jalannya gitu. Amin. Kak Siva terima kasih ya. Hari ini kita gak benar-benar dari ketawa sampai nangis. Ya ampun. Itu pertanyaannya pas banget yang terakhir itu lagi. Aduh. Jadi kita punya mimpi yang sama. Mungkin di luar sana juga banyak yang perlu mimpi yang sama. Tapi kalau dari kita berdua ya. Kita mungkin boleh jadi. Kita tumbuh dari keluarga yang broken home. Tapi jangan jadi orang yang broken. Jangan jadi seorang yang broken person gitu. Broken home biarkan rumahnya yang hancur gitu. Tapi itu bukan kesalahan anak-anak. Karena itu kan kesalahan orang tua gitu. Anak-anak tuh gak ada yang salah. Tapi ya kita menjadi anak-anak yang harus yang kuat gitu. Menjadi orang yang kuat. Dan jangan jadi orang yang broken person. Kalau gitu ya. Sekali lagi kasih banyak terima kasih. Makasih juga. Selamat kompas TV udah ngeliat kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semuanya share ya. Pokoknya. Pokoknya biar kita banyak lagi. Nanti ngundang. Bintang-bintang tamu yang ada di. Ko. Masih berita? Ko. Jobnya banyak ya Buya. Iya. Jobnya banyak ya. Ambil lupa loh. Luar biasa loh. Video. Content. Dewasa. Ah.